Brand of Indonesia, ini kunci dari diplomasi kita salah satunya ini. Saya ingat Pak Dino ini sering berbicara tentang bagaimana kuliner itu menjadi salah satu kekuatan kita. Dan benar, Indonesia ini memiliki kekuatan itu. Kita ingin ke depan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia tidak boleh hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Tapi harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Kita seringkali bicara, kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri, ya itu bagus. Tapi kalau cuma tuan rumah di negeri sendiri, ya cuma di sini. Kita harus jadi tamu mempesona. Kita membutuhkan rumah-rumah kebudayaan Indonesia di berbagai wilayah dunia. Biarkan dunia datang ke Indonesian Cultural Center yang ada di berbagai negara. Supaya Indonesia hadir dan menunjukkan kekuatan budaya kita. Ditambah lagi, restoran-restoran dan makanan Indonesia luar biasa. Tapi yang masih statusnya belum mendapatkan Michelin Star. Kita ingin restoran-restoran Indonesia bukan hanya hotel. Memiliki Michelin Star. Dan itu diakui oleh dunia. Dan kita ingin Indonesia nanti menjadi destinasi untuk orang menyaksikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam aspek film, aspek seni dan Indonesia jadi tuan rumah. Kami mencoba menyiapkan. Sekarang kalau datang ke Tamal Ismail Marzuki, maka di situ menjadi sebuah cultural center yang sanggup untuk menerima performance-performance kelas dunia yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah operator membawa. Coba kalau contoh tolong dipasang foto base rated sup di Asia. Kalau ada, di sini ada. Kalau tidak ada tolong dibantu disiapkan. Ada. Nah ini dia. Indonesia itu nomor kalau ditanya, apa base rated sup di Asia? Namanya Rawon. Nomor satu di Asia. Kemudian nomor dua dari mana nih? Filipin. Nomor tiga apa? Gule Cincang. Nomor tiga di dunia. Coba sekarang. The most, 100 most iconic ice cream. Keluarin dong yang ice cream. Ragusa Es Italia. Pak Dubes Itali. Kami pinjam namanya. Dan satu lagi, Zhang Randi. Ini dari mulai tahun 32 sampai sekarang. Coba sekarang. Deep fried dessert in the world. Nomor satu. Gorengan paling terkemuka di dunia. Nomor satu. Oh. Bayangin coba, makanan kampung ini bukan. Kan makanan di mana-mana. Dan itu dikatakan sebagai nomor satu di dunia. Kapan restoran Indonesia menjadi restoran-restoran nomor satu di dunia? That's our purpose. That's our objective. Kami ingin agar kita ini berdiplomasi dengan soft power yang dahsyat. Dan kami ingin nantinya, seperti sekarang di Jakarta, ada restoran Jepang, bahkan restoran Brazil, Restoran Argentina, Restoran Korea. Mana restoran Indonesia di kota-kota besar dunia? Itu akan menjadi salah satu prioritas utama di dalam soft power diplomasi ke depan. Oh, CNN. World best food 2017. Coba. Nomor satu apa? Rendang. Nomor dua? Nasi goreng. Sedunia, Bapak Ibu. Tiesa Berg. Secondnya, Bapak Ibu. -